70% daripada penduduk Indonesia Seramai 275 juta jiwa Bayangkan kalau 70% Mungkin ada 180 juta penggemar-penggemar sepak bola itu Jika menyerbu ke akaun Nguyen ini Memang akaun ini akan lenyap Assalamualaikum dan salam persadaran Salam olahraga juga guys Ok berita tentang serangan dari 66,000 fans Terhadap akaun IG Nguyen guys Ini berkemungkinan ya Nguyen ini akan mendapat sangsi Daripada FIFA kita tidak tahu guys Tetapi apabila serangan 66,000 fans Timnas Indonesia terhadap akaun media sosial IG Nguyen ini Ini sangat mempengaruhi dunia sepak bola Jadi serangan ini guys Adalah peristiwa yang sangat luar biasa juga Karena ini mencerminkan ekskelasi Dan juga emosi yang berlebihan Antara para pendukung Dan juga penggemar sepak bola di Indonesia Jadi serangan semacam ini Bisa saja terjadi Karena berbagai alasan Seperti kekasaran kepada pemain itu tadi Dan hasil pertandingan Atau tindakan-tindakan tertentu Daripada wasit selama pertandingan Antara Vietnam dan Indonesia Di final itu Tidak adil dan juga Tidak membantu kepada Keinginan dari penggemar-pengemar Dan juga penyokong sepak bola ini Jadi kita lihat dulu guys Daripada video ini Daripada channel Moto Timnas Bagaimana Nguyen ini Ikaun media sosialnya Saya ingat sekarang ini Mungkin hilang ya Ikaun media sosialnya Kita tidak tahu Nanti kalian tengok balik Ikaun media sosial IG untuk Nguyen ini Sama ada masih ada lagi Ataupun Sudah tiada apabila diserang Bertubi-tubi ya 66 ribu fans Timnas Indonesia Ini satu Keluar biasaan ya Yang mana Kesatuan dalam Fans-fans di Indonesia ini juga Sangat Begitu Mendebarkan Kepada para pemain yang Membuat kesilapan Dan pasti Akan mendapat Sangsi-sangsi tertentu Ayo guys Kita simak dulu video ini Tanpa berdasarkan Yuk Ini Nguyen tuh guys FIFA akhirnya Beri sangsi larangan Bermain seumur hidup Untuk pemain Vietnam Yang dengan sengaja Sikut Kepala pemain Timnas U23 Haikal Hafiz Ya itu Menjadi harapan Fans Indonesia Saat ini Insiden sikut Brutal yang dilakukan Oleh pemain Vietnam Buyan Hong Puc Kepada pemain Indonesia Haikal Al Hafiz Saat ini Menjadi sorotan publik Terlebih bagi Tapi boleh ke FIFA ini Membuat sangsi Terhadap pemain ini Sedangkan AFF itu Tidak berada Dalam naungan FIFA Ha itu persoalannya Di sini guys Jadi Apakah bentuk Hukuman pula Sekiranya FIFA tidak boleh Mengganggu Gugat Terkait dengan AFF ini Karena Ini di luar Kawalan FIFA sebenarnya Kemungkinan AFC Yang bertanggung jawab Terhadap insiden ini Dan bisa Untuk Mengambil tindakan Atau memberi sanksi Kepada pemain ini Kita semak dulu guys Terekam kamera Terlihat bagaimana Pemain dengan nomor Punggung 20 Milik Vietnam itu Dengan sengaja Menyikut kepala Haikal Al Hafiz Setelah mencapai bola Ini memang sengaja Tiba-tiba dia begini Sudah dia Dia buang bola Buang sejalah Buat apa lagi Dia tiba-tiba lagi Ada begini Jadi ini Memang sengaja Jadi Kalau lah Betul-betul FIFA Ataupun AFC Mengambil Tindakan yang sewajar Nah ini perlu dilakukan Karena Lama-kelamaan guys Kalau tidak diambil sanksi Ataupun hukumannya Sepak bola ini Dia tidak akan mencerminkan Sportivitas yang tinggi Dia akan jadi beginilah Sampai bila-bila Jadi sanksi Perlu diberikan Sama ada oleh EFCK Oleh FIFA Kalau siapalah Yang bertanggung jawab Kan Saya ingat Begitulah Jelas disana Tidak ada perebutan bola Karena sikutan itu Haikal pun langsung Tertunduk dan terkapar Namun sayangnya Aksi brutal Dari Nguyen itu Luput dari pandangan Wasit Jika saja ada Far Mungkin Nguyen langsung Kena kartu merah Waktu itu Bukan hanya Haikal yang menjadi korban Aksi Nguyen pun Berlanjut ketika Dia berusaha Menghentikan Arkan Fikri Di menit ke-101 Benar-benar Bikin geram nih Nguyen Karena aksi brutal Yang dilakukan Nguyen Hongpuc itu Banyak fans Indonesia Yang berharap Jika pemain Vietnam itu Dihukum berat oleh FIFA Tak tanggung-tanggung Fans Indonesia Ingin Nguyen itu Dihukum larangan Bermain seumur hidup Oleh FIFA Kalau menurut Mimin Hukuman ini Pantas diterima oleh Pemain Vietnam Yang tak sportifitas ini Ini betul-betul Sementara yang berusaha Menjadi juara Di piala AFFU 23 kemarin Nguyen Hongpuc langsung Pamer trofi Di Instagram pribadinya Tak lama setelah Kalau larangan seumur hidup ya Kalian komentar lah Di bawah Kalau larangan seumur hidup Bermain untuk pemain ini Sebab dia sengaja Membuat sikutan Begini itu Wajarkah atau tidak Kalian komentar di bawah guys Setelah itu Unggahan pemain yang menyikut Kepala Heikal itu Langsung diserbu Warganet Indonesia Dengan hujatan-hujatan Hingga berita ini ditulis Lebih dari 66 ribu komentar Berisi hujatan Dan ungkapan kemarin 66 ribu Betapa hinanya dirimu Anda bangga dengan gelar juara Ketika Anda memenangkannya Bukan dengan sportivitas Ucap salah satu netizen Oh ini yang sok jago kemarin Kata netizen lainnya Main bola atau kung fu woy Cetus netizen yang lain Bukan hanya Main bola atau kung fu Tapi Kalau fans Indonesia ini kan Dia punya penggemar sepak bola Pendukung Ini Pasti akan Bersatu guys Dalam Apa juga Tindakan Yang ketidakadilan Terhadap timnas ini Dulu saya ingat Yang terkait dengan Messi kah Yang tidak dapat hadir Ekaun Messi pun habis Dimasuk oleh fans-fans Daripada Timnas Indonesia ini kan Jadi Apatah lagi ini Yang menyikut Bermain dengan begitu kasar Mestilah Diserbu oleh fans kan Baru dia tahu nih Yaitu Guyan Hongkut sendiri Diketahui tidak meminta maaf Kepada Haikal Baik secara langsung Maupun di media sosialnya Bahkan Presiden MU Atau Madura United Pun ikut kesal Dan turut berkomentar Atas aksi sikut brutal tersebut Setelah melakukan pelanggaran Mestinya dia mendatangi Haikal Dan menunjukkan Sikap saling menghormati Sikap pemain Vietnam itu Tidak dikenai Sanksi Indonesia Harus bersuara Dan mempertimbangkan Untuk tidak lagi terlibat Dalam turnamen AFF Kata Presiden Madura United Atsanul Kosasi Benar-benar bikin geram nih Nguyen Memang pemain Vietnam Yang junior Ataupun yang senior Kalau main dengan Indonesia Seperti bermain kung fu panda Mudah-mudahan Insiden brutal itu Dilihat FIFA Dan dia benar Disangsi seberat-beratnya Nah guys Bagaimana Menurut pandangan kalian Di serbu 66,000 fans Akaun Nguyen Kemungkinan Hilang seketika Kena terlalu banyak guys Serbuan itu 66,000 itu bukan sedikit ya Jadi wajarkah tidak wajar Bagi saya wajar Karena Kalau tidak dibuat begini Kemungkinan FIFA Ataupun AFC Itu tidak akan mengambil Tindakan apa-apa pun Dan Seandainya Ini tidak dilihat secara serius ya Terkait dengan Wasit ini Tidak melihat secara dekat Sistem war Tidak diwujudkan Ini akan memungkinkan Pemain-pemain Vietnam ini Akan berani melakukan Sebegitu lagi Di masa hadapan Terhadap pemain-pemain Indonesia Ataupun Tim-tim lain Sebab mereka tahu Mereka tidak dikenakan Sangsi Ataupun hukuman Jadi bagi saya wajar Untuk dikenakan Hukuman Berdasarkan Ulang tayang Dalam video ini Berulang-ulang Dia memang sengaja guys Begini Memang sengaja Selepas sudah dia Buang bola Tiba-tiba Sikut begini lagi Pemain Indonesia itu Jadi Kalaulah tidak Diambil tindakan Secara Sewajarnya ya Mungkin Kerosakan Terhadap sepak bola Dalam AFF ini Akan berterusan Sampai bila-bila Nah itu Dan sistem war itu Jika tidak diwujudkan Segera Di dalam Asia Tenggara ini ASEAN ini Memang Akan beginilah Sampai bila-bila Wasit Yang ada di AFF ini Mungkin bukan saja Di AFF ya Mungkin di Tonemen-tonemen lain Laga-laga lain pun Akan jadi Sebegitu Jadi Wajar sejak Fans-fans Indonesia Yang ratusan juta itu Ini 66 ribu pun Baru sedikit ini guys 66 ribu Betul kan Baru sedikit Kalian yang pergi serbu Belum lagi yang lain Juta-jutaan ini Kalau ikut Data-data Penyokong persija Sejak pun Mengampiri 2 juta Apalagi Daripada Kelab-kelab lain Yang di Indonesia Apalagi Indonesia Secara keseluruhannya 70% Daripada penduduk Indonesia Seramai 275 juta jiwa Bayangkan Kalau 70% Mungkin ada 180 juta Penggemar-pengemar Sepak bola itu Jika menyerbu Ke akaun Nguyen ini Memang Akaun ini Akan Lenyap Sekejap Sejak ini Oke Kalian pergi serbu lah Semua Guys Kalian pergi serbu Akaun Instagram Nguyen itu Pergi komen lah Untuk Supaya Ada tindakan Terhadap dirinya Beri dia Kesedaran Bahwa Fans Penggemar Sepak bola Di Indonesia Bukan fans Yang sebarangannya Jika melakukan Dia dengan sengaja Tadi ya Dengan melakukan Sedemikian itu Jadi Pergi serbu Dia punya Akaun itu Beritahu Pergi minta maaf Pergi Jangan buat Akan datang Supaya Dia akan Masuk ke dalam Hatinya Ke dalam Mindahnya itu Bahwa Membuat Sikutan Seperti itu Tidak layak Untuk bermain Sepak bola pun Cukuplah Dia buang bola Janganlah Dia sikut-sikut Lagi gini Itu Sengajalah Namanya kan Jadi Supaya Dia tahu Sendiri Bagi video Yang tadi itu Video ulangan 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 itu Pegi Akaun dia itu Supaya Dia nampak Itulah Kesalahan Yang dia buat Begitu guys Jadi Geram juga kan Tengok Jadi Menurut Kalian bagaimana Kalian yang Tahu sendiri Sewajarnya Pegi komen Di Dia punya Akaun Menyatakan Ketidakpuas hatian Dan juga Supaya dia berubah Di masa akan datang Jadi kita Bukan Membuat Tindakan yang Tidak Mungkin Negatif Kita buat Tetapi Sebenarnya Untuk menyedarkan dia Supaya Dia tidak mengulangi Kesilapan itu Begitu Jadi Mudah-mudahan Sepak bola Di Asia Tenggara Ini akan Dapat Diperbaiki Dari masa Ke semasa Dan sekarang Ini perlu Penggunaan Bar Gunalah Secepatnya Supaya Keadaan Seperti ini Tidak lagi berlaku Di masa depan Oke guys Sampai kita berjumpa lagi Di video yang akan datang Jangan lupa komentar Di ruang kolom Di bawah Majulah Sekantung Negara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye